Pemirsa dalam kegiatan penyeluhan kerukunan antar umat beragama, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor desa Mojo Lampir, kepala desa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mendukung berbagai kegiatan yang ada dalam rangka program TMMD di desa sasaran. Salah satu sasaran non-fisik dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah kegiatan penyeluhan kerukunan antar umat beragama yang diselenggarakan di kantor desa Mojo Lampir, kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Sukat, kepala desa Mojo Lampir turut berpartisipasi dan mengikuti sampai dengan selesainya kegiatan. Sukat mengatakan adanya kegiatan penyeluhan kerukunan umat beragama, warga desa Mojo Rejo khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya dapat rukun tidak saling membedakan antar umat dan saling toleransi sehingga dapat menciptakan persatuan negara Indonesia. Seluruh program dari TMMD non-fisik kaitan dengan kerukunan umat beragama. Harapan kami untuk ke depannya biar keragaman yang ada di Indonesia ini tidak menjadikan perpisahan atau pembentahan, tapi menjadikan satu persatuan yang lebih kuat lagi khususnya bagi warga desa Mojo Lampir ini. Alhamdulillah untuk TMMD yang ada di Taman Sari, saya kira sudah berjalan dengan bau bagus dan mudah-mudahan nanti ke depannya untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Jagan khususnya bisa melaksanakan program-program yang ada sesuai dengan yang sudah berjalan di desa Taman Sari ini. Sukat menambahkan dirinya turut mendukung kegiatan TMMD ke 111 Kodi 0718 Pati yang berlangsung di desa Taman Sari agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses.